Intro Tanggal 22 Juni 2022 nanti, Kota Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-495. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mulai tahun ini istilah perayaan ulang tahun Jakarta akan diganti dengan Jakarta Hajatan. Alasannya sih, kata hajatan itu lebih pas karena betawi banget. Banyak juga makanan tradisional Jakarta yang termasuk betawi banget. Ada kerak telur, gabus pucung, nasi uduk kebon kacang, termasuk ini nih, kue rangi. Kue rangi, saya waktu itu sering makan, waktu pas masih SD, kue rangi itu yang dari kelapa kan ya, terus ada di atasnya diolesin sama gula merah yang lumayan kenyal. Kalau dia ini ada kayak tekstur, teksturnya kenyal tapi juga ada perpaduan kelapanya juga, jadi enak aja gitu. Ada gula-gulanya juga kan di atas. Kue rangi adalah kue khas betawi yang legendaris. Terbuat dari tepung sago aren dan kelapa parut, dengan tambahan cairan gula merah kental sebagai toppingnya. Membuatnya sangat mudah, hanya membutuhkan waktu beberapa menit dengan bantuan cetakan dari bahan logam yang dipanaskan api kayu bakar. Sayangnya penjual kue rangi kini sudah semakin langka, tergerus berkembangnya jaman. Nah kalau kita lihat asal-usulnya, kata rangi itu diperkirakan merupakan bahasa betawi klasik atau arkais. Yang kalau disebut klasik atau arkais itu berarti kan sekarang udah gak dikenal lagi atau tidak dipakai lagi. Rangi artinya membakar atau memanggang. Nah ini terkait dengan proses memasak kue itu sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan kue rangi itu merupakan singkatan dari garang wangi. Jadi dibakar dan kemudian mengeluarkan bau yang harum atau wangi. Tak ada catatan yang jelas siapa yang pertama kali mempopulerkan kue rangi. Namun faktanya kue rangi sudah dijajakan secara berkeliling dengan gerobak sejak jaman pendudukan Belanda di Batavia. Lalu siapakah penikmatnya? Tentu saja kehalangan pribumi yang berpenghasilan rendah. Kalau kita melihat struktur sosial di Batavia pada abad ke-19, kok rasanya mustahil ya mas ya. Mustahil bahwa kue rangi ini juga dinikmati. Kenapa? Karena memang strukturnya pada saat itu di kelas-kelasnya itu sangat ketat, dibuat terpisah. Artinya ya Belanda itu atau kulit putih itu kan kasta paling tinggi, kemudian orang-orang Eropa ya. Kemudian ada Cina, Arab, baru pribumi dan bahkan di kota-kota kat tempat tinggalnya. Jadi tidak mungkin dalam satu kampung itu bercampur antara pribumi dengan Eropa. Bahan dan proses pembuatan kue rangi memang sangat sederhana tanpa menggunakan santan, telur atau minyak. Makanya bisa dijual dengan harga yang murah tanpa mengurangi kelezatan cita rasanya. Tak heran jika dari dulu sampai sekarang kue rangi selalu memiliki banyak penggemar. Penggemarannya kita bisa menduga bahwa ini merupakan kue rakyat gitu. Artinya kue yang dimakan oleh masyarakat umum sehari-hari. Terutama karena dia berbahan dasar sagu. Jadi kan ini bukan barang mewah gitu kan. Sagu, kelapa, kemudian air, gula merah. Ini kan bahan yang mudah ditemukan di kebun orang Betawi pada masa itu atau di kebun-kebun rakyat. Kue rangi bisa dikategorikan sebagai makanan perpaduan budaya yang ada di Batavia. Kemunculannya bisa jadi melalui perjalanan panjang. Interaksi antara suku Betawi sebagai pribumi dengan etnis Tionghoa pendatang dari daratan Cina. Kudapan yang berasal dari masa-masa sulit penjajahan Belanda di Batavia ini kemudian menjadi bagian dari kuliner Betawi yang disukai dan dicari-cari. Sebenarnya ciri khasnya karena dimasak dengan kayu sih kalau menurut saya ya. Karena dicetak, dimasak dengan kayu ya kan. Sehingga lama-kelamaan itu muncullah bau wangi yang khas itu gitu. Dan dia kan dikasih topping. Toppingnya itu kan gula aren atau gula merah yang dikentalkan dengan sagu. Kemudian ditaruh di atasnya. Nah itu jadi ada percampuran antara rasa asin dari kelapa itu kan gurih ya. Gurih asin, kita tambahkan garam gitu ya. Gurih asin, bercampur dengan manis yang akhirnya menimbulkan komposisi rasa yang pas gitu. Jadi enak untuk disantap. Pedagang kueh rangi sekarang semakin sulit dijumpai. Sesekali masih terlihat di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Depok atau Bekasi. Tak banyak yang berubah dari tampilan gerobak pedagang kueh rangi. Mereka tetap setia menjajakan dagangannya berkeliling dari kampung ke kampung. Termasuk di antaranya Ian, yang telah berjualan kueh rangi bertahun-tahun. Perloyang kueh rangi, Ian menjualnya 5.000 rupiah saja. Kalau di daerah Tanah Abang, nah Sistema kan pake durian. Nah jadi gulanya agak enser. Jadi Sistema diangkat, baru disiram gula. Kalau Tanah Abang, kalau Abang gini kan, disini agak kental tapi gula diangkatin dulu. Maksudnya tiba-tiba jarak jauh masih anget gulanya gitu. Proses perapian dengan menggunakan kayu bakar menjadi elemen penting dalam mematangkan kueh rangi. Api tak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Sebisa mungkin api dijaga agar tetap stabil. Cetakan untuk menuang bahan kueh rangi juga tak boleh sembarangan. Pilih cetakan yang tahan panas dan tak mudah pecah. Ada ini kan ditumpahkan datar ya, rata. Nah kalau Rpansong ada gadangan gini, dikit. Agak ke atas. Setelah ditumpahin ini buat ngalangin adonan. Kalau ditumpahin gitu kan enser tuh, tumpahin. Jadi rata ini. Rata batangnya. Kalau sawah mau ada galangannya dah. Jadi persegi gitu. Bentuknya. Tumpahin kan. Leweran. Udah. Tinggal nutup. Kalau ini mah namanya ke atas. Ini mau bumbung. Untuk menarik minat para pembeli kueh rangi, agar disukai berbagai kalangan, para pembuatnya memunculkan kreasi kueh rangi kekinian dan menggoda selera dengan aneka rasa dan warna. Dijamin tampilan dan rasa kueh rangi tak lagi membosankan. Pastinya enak dilihat dan nikmat dimakan. Hayo, siapa mau. Yang original itu biasanya dianggap kuno ya. Jadi mereka mencoba mencari cara bagaimana supaya lebih disukai. Nah ini di beberapa kuliner, misalnya kueh rangi, itu memang mencoba bereksperimen. Tapi biasanya hanya menambahkan rasa saja pada gulanya. Misalnya ada yang menambahkan nangka, kemudian atau menambahkan durian. Sama koti kue serabi kan. Serabi itu kan sekarang kuahnya macam-macam ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.